Intro Pemirsa Rasis Nama Ustadz Subki belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat karena terseret dalam kasus KDRT Lesti Kejora Ustadz Subki yang telah mengenal Lesti sejak setahun terakhir paska menjadi saksi dalam pernikahan sirinya dengan Rizky Bilar mengaku merasa lebih dekat dengan sosok Lesti saat menjalani ibadah umroh bersama beberapa waktu lalu sehingga Ustadz Subki pun mengaku mengetahui alasan Lesti mendadak pulang saat jalani ibadah umroh Umroh itu reguler 9 hari jadi kalau kemarin itu seharusnya kembalinya hari Sabtu itu kembalinya hari Kamis tapi semua rangkaiannya udah selesai ya karena ngedengar Bilar pakai baju oranye ya kalau mungkin pakai baju Liverpool mungkin dia nggak ini ya ini kan baju oranye bukan Jack Mania tapi ya begitu dan dia ini banget gitu karena ya ringkasnya ini pasti semua udah tahu karena dia nggak mau punya jejak digital yang jelek buat anaknya dia Terbukti ketika Lesti dan keluarga mendarat di Indonesia pemirsa Ibu BBL tersebut rupanya langsung sambangi polres Metro Jakarta Selatan di saat Rizky Bilar sudah ditampilkan di hadapan publik dengan menggunakan baju oranye Nah pemirsa rasis selain karena jejak digital yang menjadi alasan ternyata Ustadz Subki secara gamblang mengatakan bahwa Lesti sempat ingin bercerai dengan Rizky Bilar secara baik-baik sehingga rela buru-buru pulang pemirsa untuk mencabut laporannya terhadap sang suami Yang kemudian dia saya biarin dah ya kalau waktu itu sih waktu itu ya sekarang saya nggak tahu walaupun kita harus cerai ya tapi maunya baik-baik lah jangan sampai kayak gini makanya dia pengen nyabut walaupun sebetulnya ada ketakutan juga kalau nyabut takutnya misalnya nggak konsisten ini nggak memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kan banyak lah cuman dia mungkin ya ini anak gue ya kan udahlah kalau dia memang mau berubah ya mau apa kita bareng lagi jadi itu alasan kepulangan wah pemirsa rasis apakah itu artinya Lesti akan menggantikan hukuman Rizky Bilar dengan cara berpisah lantas bagaimana dengan rumor yang mengatakan bahwa laporan polisi tersebut sebenarnya ayah Lesti yang layankan pemirsa dan seperti apa pengakuan Ustadz Suki sebagai orang terdekat Lesti? oh saya nggak tahu saya nggak tahu saya nggak tahu karena saya tahu udah lapor saya nanya loh kenapa lapor gitu kenapa nggak diselesaikan cara kekeluargaan tapi kalau ayah yang lapor saya pikir itu reaksi spontan dari seorang ayah melindungi buah hatinya iya pemirsa rasis meski di hadapan publik Lesti mengaku bahwa dirinya beserta keluarganya telah memaafkan Rizky Bilar bahkan telah membuat perjanjian di antara keduanya namun tentunya kita tidak pernah tahu pemirsa seperti apa isi hati Lesti yang sesungguhnya jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment pastinya kita akan sajikan berita menarik terupdate dan terpercaya karena rasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like, comment, and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.